Heran, orang-orang yang anak tuduh Ahlul Bid'ah, banyak yang wafatnya Hustul Khotimah. Bikin pusing, Bib. Mungkin ada yang salah di dalam antum memahami bida'ah. Dahulu, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Shahab. Beliau gimana cerita wafatnya? Waktu beliau lagi muhadarah kasih nasihat di hol Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Beliau bilang, Siapa ya orang yang akhir kata di dunia, Maka dia masuk syurga. Beliau duduk, langsung wafat. Ada lagi, Al-Habib Abdul Gadir bin Hussein, As-Saggaf, ayahnya Habib Taufik. Lagi baca Quran. Baca firman Allah Ta'ala. Fa'in ta'walu fa'qul hasbiya Allahu la ilaha illahu. Duduk, langsung wafat. Syubhatnya tuh, Bib. Gimana syubhat? Ada lagi, Al-Habib Abdul Gadir bin Abdul Rahman, As-Saggaf. Abahnya Habib Sheikh, As-Saggaf. Beliau wafat di Salat Jum'ad-Ding. Di Raka'at kedua, di sujud terakhir. Udah bilangin ke muridnya, Kalau ini sujud lama, udah, inti maju ke depan. Gantiin ini. Wafat beliau di sujud terakhir. Dulu ada, di Tarim, Al-Habib Abdullah bin Alwi, Al-Aidrus. Lagi baca Quran, wafat. Dan yang kayak gini ceritanya, Banyak yang wafat lagi baca Quran, Yang wafat lagi salat, dari ibadah. Kok banyak, Bib? Ini buat motivasi kita untuk berpegang teguh Dengan ajaran yang mereka contohkan. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Saling mencintai karena Allah. Yuk belajar Tauhid sama Habib Mushtabah bin Syahab Di Pondok Senat. Buruan daftar cuma 15 ribu per bulan.